Intro Ya saudara meski diguyur hujan ribuan warga begitu semangat padati tablik al-akbar dengan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad di kota Luksemawi Dalam ceramahnya yang dilaksanakan di kota Luksemawi Saudara Ustadz Abdul Somad memberikan tausiah terkait dengan kriminalitas di tingkat termaja yang kian meningkat akibat kurangnya pengawasan terhadap orang tua Tablik akbar yang digelar dalam safari Ustadz Abdul Somad di provinsi Aceh dihadiri oleh ribuan warga di lapangan hirak kota Luksemawi Meskipun diguyur hujan deras, para jamaah tablik akbar masih bertahan dengan penutup seadanya Para jamaah yang hadir tidak hanya merupakan warga Luksemawi namun juga dari kabupaten tetangga seperti Aceh Utara dan Biren serta ratusan santri dari berbagai daya di Luksemawi Karena tingginya antusias warga untuk mengikuti ceramah Ustadz Kondang ini ratusan apart keamanan disiagakan baik kepolisian, TNI maupun Satpol PP guna pengamanan dan menjaga ketertiban warga Dalam tablik akbar ini, pencerama kondang Ustadz Abdul Somad menilik sejumlah kasus kriminal di tingkat termaja yang kerap terjadi di sejumlah daerah seperti aksi tawuran dan begal di wilayah Luksemawi Dalam tausiah ini, pencerama kondang tersebut mendorong orang tua untuk memanfaatkan pendidikan daya dan pesantren dalam mendidik anak Dirinya juga membagikan sejumlah tips untuk menekan angka kriminalitas remaja yakni dengan meningkatkan pengawasan orang tua pendidikan daya bagi anak serta peran desa dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat Salah seorang warga yang hadir, Yuni Fatmawati mengatakan dalam ceramah ini, ia memetik sejumlah pesan dari Ustadz Abdul Somad yakni tingginya angka kriminal di kalangan anak yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua serta penggunaan ponsel sehingga para anak terpengaruh akan aksi kriminal dari yang ia tonton di internet serta mudahnya membentuk grup komunikasi untuk aksi kejahatan yang bisa kita petik daripada ceramah Ustadz Somad tadi yaitu kita sebagai orang tua harus menerapkan kedisiplinan anak yang mana kemana anak kita pergi, keluar rumah, jadwal pulangnya jam berapa keluar rumah jam berapa dan pendidikan anak-anak kita itu menurut pola asuk keluarganya si anak juga ada yang disiplin, ada yang tidak juga Yuni menambahkan, dengan adanya tausia ini diharapkan wawasan orang tua dan anak terkait pentingnya pendidikan agama dapat terbentuk sehingga mendorong orang tua untuk meningkatkan pendidikan agama bagi anaknya dari Lok Sumawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!